Inilah gambar udara saat peristiwa kebakaran terjadi, saudara. Di got murahnya Yon Armet di Cing Chiang sana, Gunung Putri Kabupaten Bogor. Anda bisa melihat bagaimana ledakan begitu ya, terjadi saat kejadian. Dan ledakan ini, saudara, sampai sekarang masih terjadi. Dan ini yang membuat warga harus dievakuasi sangat jauh dari lokasi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tadi kalau dilihat visual-visual sebelumnya, saudara, sejumlah petugas, personel sudah ada sampai di lokasi untuk mengamankan situasi. Ada sekitar 15 mobil ambulan juga tengah bersiap. Ini adalah pernyataan, saudara, kita akan dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya gudang munisi daerah Paldam Jaya. Yang berlokasi di Ciang Sana, Kabupaten Bogor. Jadi pada pukul 18.05 tadi, ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Nomor 6 gudmurah kodamnya ini. Dan ternyata itu berindikasi akan terdekat. Dan gudang munisi nomor 6 itu berdisi munisi-munisi yang sudah keadaluarsa. Dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilaini oleh Paldam Jaya di seluruh Iwai Jakarta ini. Dan kita ada 160 ribu jenis munisi maupun bahan perdag yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita. Satu kebelokan depan, terus ke arah penghukuman. Tidak ada perempuan jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada perempuan jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kelomponan ketak-ketak kecil. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem penghukuman di Paldam Jaya ini, di gudang ini, sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker, dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang menamankan kalau ada ketakannya ke samping. Tapi kemungkinan ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat. Tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamanan di gudang ini sudah singkat lupa, sehingga keadaan berada seperti ini, diperkirakan akan aman. Walaupun mungkin tadi ada berita di media dan lain-lain, yang sampai ke rumah, itu memang retakannya mungkin vertikal ke atas dan sampai di suatu tempat. Dan kami sudah menghimbau warga-warga di sekitar wilayah Changsana ini, 1-2 km ke depan, ke wilayah-wilayah yang berpemungkinan penduduk, untuk mengecek apabila ada hal-hal yang mungkin terdampak dari redakan ini. Mungkin itu sementara dari saya sebagai keterangan awal, dan saat ini kami sedang menunggu 1-2 jam ke depan untuk bisa masuk ke lokasi untuk mengatasi dan memadamkan. Karena kami tidak mau berisiko, karena kemungkinan ada redakan yang kecil yang akan terjadi dari munisi-munisi kecil. Karena ini ada berbagai jenis munisi yang kaliber kecil, sampai dengan kaliber yang sedang. Demikian, silakan kalau ada yang mau sampaikan. Ya, kami sudah perintahkan, karena ini masuk ke wilayah Kodim Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, di perbatasan, kami sudah menghimbau para aparat teritorial, dan juga pihak POSEC dan Polres untuk mengamankan, jika ada proyektil, munisi, ataupun material yang berasal dari gudang ini untuk diamankan. Jangan diambil, serahkan kepada pihak pengamanan. Jadi, apakah sudah diketahui, apa sebenarnya penyebab dari kemincu dari redakan ini sampai... Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah keada luarsa, yang sudah dikembalikan, dan kami sudah membuat surat untuk menghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi, karena ini proses berproses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena, seperti bahan perda kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini. Dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi, kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan kebab dari luar. Tapi, kemungkinan dari material dari munisi dan anak itu sendiri yang bergesek ataupun karena labil dia hanya menimbulkan asap dan hanya menimbulkan redakan seperti itu. Apakah juga ada korban luka barangkali dari prajurit TNI sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Oke? Tadi kami sampaikan, sampai saat ini, masyarakat sekitar hanya terdampak keledakan. Bunyi ledakan saja. Dan ada proyektif yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut dan kami sudah perintakan untuk amankan. Teknis pemadamannya nanti seperti apa, Pak? Seperti biasa, kalau kami sudah pastikan aman, kami lagi pasang drone ke atas, sekarang ini untuk melihat situasi di bawah, bagaimana kami sudah siap, pemadam kebakaran dan lainnya sudah kita siap. Bagaimana caranya nanti mencegah agar peristiwa yang serupa tidak terulang lagi? Sekarang kan ada beberapa gudang berarti ya, Pak? Iya. Di sini ada 15 gudang, tetapi kami yakinkan lagi, sekali lagi, bahwa sistem pengudangan sudah sudah ngeprosedur. Berada di bunker semua dan apalagi munisi yang kedeluar saat ini sebenarnya sudah aman kalau di ledakan. Tetapi, ya kita tidak tahu namanya munisi kan terbangnya ke mana-mana, itu bisa hanya beberapa buah saja yang mungkin sampai ke wilayah perumahan. Dan kami yakinkan bahwa ini kami akan atas segera. Pak, usia munisi itu sudah berapa lama, Pak? Kalau usia, kami bisa dipastikan, tapi kalau sudah munisi sudah kita kategorikan sebagai kadal warasa dan pengembalian dari satuan yang tidak memakai lagi, itu sudah usianya mungkin di atas 10 tahun. Tahun 88. Aduh, berapa? Nanti tesnya, tahun berapa nih? Tahun 82. Tahun 82. Iya, tapi kan bukan, jangan ngitung tuanya, tapi ini kan pemeliharnya kita ada terus kan. Bahkan kemarin kapal dam ini sudah mengecek, pengundangannya sudah sesuai dengan ini, usia-usia sudah dengan dengan pesudur. Tetapi karena itu tadi, kita tidak bisa memprediksi, gesek-gesek yang terjadi, tingkat kelabilan dari masing-masing handak ini yang mungkin menyebabkan terjadi redakan. Tidak ada pengungsian warga itu ragis berapa dan sampai kapan gini Pak? Tidak ada pengungsian warga, tidak ada, orang warga cuma terdampak redakan saja. Tapi kami menghimbau aparat teritorial untuk menyampaikan bahwa ini kemungkinan kalau ada antisipasi saja gitu. Jadi tidak ada pengungsian, tidak ada korban, sampai saat ini kami hanya menunggu rendahnya aman, tingkat amannya dari gudang ini untuk kita amankan, kita padamkan. Ini adalah gudang munisi daerah Paldam Jaya. Tadi bang ada berita di Yon Armet, tidak ada Yon Armet di sini gitu. Mungkin munisi Armet ada di dalamnya, tapi ya mungkin dikembalikan itu. Tapi tidak, bukan di Yon Armet ya. Oke? Cukup ya? Terima kasih ya. Ya, itu merupakan penyataan dari Majen TNI Muhammad Hasan, Panglima Kodam Jaya, Jaya Kartal Saudara, disampaikan tadi bahwa ini tim, petugas masih menunggu sekitar 1-2 jam ke depan untuk masuk ke lokasi memadamkan api. Karena situasi belum aman, dan suara ledakan masih terjadi, dan ini yang membuat para petugas belum bisa memadamkan api. Karena kebaran api masih begitu besar, dan ledakan masih terdengar. Tadi disampaikan Saudara bahwa penyebab dari kebakaran diduga, karena memang munisi sudah kadaluarsa, sehingga membuat material ini bergesek atau labil, dan inilah yang menimbulkan kebakaran. Karena memang di dalam gudang tidak ada sistem listrik. Jadi diduga memang ini murni, karena amunisi yang sudah kadaluarsa, sehingga mereka bergesek begitu, bergerak, menjadi labil, dan akhirnya memicu kebakaran. Tadi juga disampaikan oleh Majen TNI Muhammad Hasan Saudara, bahwa dipastikan sistem pergudangan sudah sangat aman. Jadi pemeliharaan juga terus dilakukan, begitu meski memang usia dari gudang, Paldam Jaya itu cukup tua, tetapi disampaikan pemeliharaan terus dilakukan. Yang pasti memang ditegaskan lagi, sistem pergudangan sudah sangat aman, dan kembali ke alasan penyebab dugaan kebakaran, itu karena amunisi yang sudah kadaluarsa, sehingga membuat material menjadi labil, atau bahkan bergesek. Terima kasih.